Halo guys, jumpa lagi dengan Bangen Tambunan di video kali ini gue bakal prediksi AC9 versus Inter Milan yang bakal berlangsung dalam laga pekan kelima Liga Italia di Stadion San Siro Sabtu 3 September 2022 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Ya guys, AC9 dan Inter Milan adalah dua kandidat terkuat yang dijagokan akan menjuar Liga Italia 2022-2023. Tetapi tidak ada dua milan di puncak kelasemen seri A saat ini guys. AC9 berada di posisi enam kelasemen dengan delapan poin, adapun Inter Milan bertengger di urutan tiga kelasemen dengan sembilan poin. Nah, duel kali ini akan menjadi pertarungan yang memperlihatkan hujan tembakan guys. AC9 dan Inter Milan sama-sama mahir melepaskan shots dan mereka masuk dalam daftar lima besar. Sekarang kita bahas dulu guys squad AC9 dalam empat pertandingan Liga Italia 2022-2023. AC9 ini sangat impresif dalam 15 menit pertama guys, baik di babak pertama maupun di babak kedua. Hal tersebut terbukti dengan produktivitas AC9 pada 15 menit pertama. AC9 mampu menciptakan masing-masing dua gol guys dalam rentang menit 0-15 dan 45-60. Nah, permasalahannya guys, AC9 ini suka lemah guys pada 45 menit pertama. Terbukti seluruh tiga gol yang bersarang kegawang AC9 di Liga Italia musim ini seluruhnya tercipta di babak pertama. Nah, dalam duel kontra Inter Milan kali ini guys, AC9 belum bisa menurunkan top scorer mereka di Liga Italia 2022-2023 dengan dua gol. Ante Rebic yang masih mengalami cedera punggung. Akan tetapi, Milan masih memiliki Rafael Leal, Theo Hernandez, dan Olivier Giroud guys yang doyan memborbar di lini belakang musuh. Sekarang kita bahas Inter Milan guys. Inter Milan merupakan tim dengan akurasi tembakan terbaik di Liga Italia 2022-2023. Hal tersebut terbukti dengan jumlah 31 shots on target yang sudah dilepaskan Inter Milan, di mana catatan tersebut menjadi yang terbanyak dari 20 klub seri A. Nah, soal menebar ancaman tersebut, Lautaro Martinez menjadi jagoan dari Inter. Bukan cuma asal tembak guys, Lautaro Martinez jago menceploskan tembakannya ke dalam guang musuh. Dalam empat pertandingan seri A musim ini, Lautaro Martinez sudah menciptakan total tiga gol guys. Pencapaian tersebut sama persis seperti di Liga Italia musim 2021-2022 yang menjadi musim tertajam Lautaro Martinez dengan catatan 21 gol. Lautaro Martinez akan dibantu oleh wingback kanan Inter Denzel Dumfries yang makin eksplosif dan striker Inter Milan dengan segudang pengalaman brusia 36 tahun, Edwin Zeko. Kita masuk ke sisi head-to-head guys. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli adalah sosok yang paling sering dilawan oleh Simone Inzaghi di sepanjang karir kepelatian Inzaghi guys yakni 15 kali. Dari 15 pertemuan kontra Pioli, Inzaghi menunjukkan diri lebih hebat. Inzaghi mampu meraih 7 kemenangan, sering 4 kali dan hanya menelan 4 kesalahan. Bahkan dalam pertemuan terakhir antara Pioli dan Inzaghi, skor akhir begitu mencolok di mana Inter Milan berhasil menggilas AC Milan 3 gol tanpa balas pada semifinal Coppa Italia 2021-2022. Akan tetapi guys, AC Milan ini bukan lawan yang mudah bagi Simone Inzaghi. Dari 18 perjumpaan kontra AC Milan, Inzaghi hanya bisa meraih 5 kemenangan dan menelan 7 kekalahan. Stefano Pioli juga boleh tersenyum guys, karena dalam 2 laga Liga Italia musim lalu, AC Milan tidak terkalahkan dari Inter Milan yang membantu Irosoneri merajai seri ya guys. Sekarang kita masuk ke prediksi susunan pemain inti dari AC Milan dan Inter Milan guys. Inter Milan tidak bisa diperkuat oleh striker rendelan mereka guys, Romelu Lukaku. Ketia dan Lukaku ini menjadi kehilangan yang sangat besar bagi Inter Milan. Pasalnya guys, Lukaku itu selalu bisa menciptakan masing-masing 1 gol dalam 5 pertemuan kontra AC Milan bareng Inter Milan di semua kompetisi. Romelu Lukaku masih mengalami cedera otot. Sekarang gue coba memprediksi susunan pemain inti terbaik dari AC Milan dan Inter Milan, sekalipus komentar dari kedua pelatih Stefano Pioli dan Simone Inzaghi. Kita mulai dulu guys dari susunan pemain inti terbaik AC Milan yang menurut gue akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di keeper ada Mike Magnan. Posisi 4 back ada Alessandro Florenzi, Pierre Kalulu, Vika Yotomori, dan Theo Hernandez. Posisi 2 gelandang ada Ismail Benazer, Sandro Tonali. Di posisi 3 gelandang ada Alexis Selmakers, Brahim Dias, dan Rafael Leao. Ada pun di posisi ujung tombak ada Olivier Giroud. Menjelang laga kontra Inter Milan, Stefano Pioli menyampaikan komentarnya, Kedua klub saling mengenal dengan sangat baik dan kami membutuhkan persiapan terbaik. Rivalitas ini melampaui posisi di kelas main yang tidak begitu penting karena baru sekadar memainkan 4 pertandingan. Kita lanjut guys ke susunan pemain inti Inter Milan. Menurut gue Inter akan menggunakan taktik 3-5-2. Di posisi penjaga gawang ada Samir Handanovic, 3 back ada Milan Skriniar, Stefan De Frey, dan Alessandro Bastoni. Posisi 5 gelandang ada Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, dan Robin Gosens. Dan 2 penyerang ada Duet, Lautaro Martinez, serta Edin Zeko. Simone Inzaghi pun menyampaikan sudut pandangnya jelang kontra AC Milan. Kami menyambut pertandingan melawan Milan dengan kinerja bagus. Kami tahu ini adalah pertandingan yang sangat penting, baik bagi kedua kubu maupun fans. Kami mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin. Kita masuk ke penutupan nih guys. Pada derby Milan di Liga Italia 2021-2022 guys, Inter Milan begitu mengandalkan ex gelandang AC Milan Hakan Calhanoglu dari 2 gol Inter ke gawang Milan di seri musim lalu. Semuanya muncul berkat Calhanoglu lewat 1 gol dan 1 sis. Ketiadaan Romelu Lukaku juga tentunya akan mengurangi daya gedor dari Inter Milan guys. Sementara itu, AC Milan juga masih harus bersabar dengan pemulihan cedera lutut selatan Ibrahimovic. Padahal guys, Ibrahimovic ini sangat produktif ketika melawan Inter dengan sudah menciptakan 10 gol di semua kompetisi. Absen yang 2 bomber hebat dari kedua kubu tentunya akan mengurangi daya ledak dari AC Milan dan Inter Milan. Menurut gue guys, hasil imbang menjadi skor yang fair bagi AC Milan dan Inter Milan. Prediksi skor gue, AC Milan vs Inter Milan akan berakhir imbang dengan skor satu sama. Gimana menurut gue guys? Apakah sependapat dengan Bang Yantamunan? Atau justru menjagukan AC Milan atau Inter Milan ada yang bisa meraih kemenangan? Coba guys, sampaikan di kolom komenternya. Thank you banget guys udah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Yantamunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tau update video terbaru dari Bang Yantamunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memperkati.